Intro Halo Bapak Ibu Melalui video tutorial ini akan menjelaskan tentang uji fungsi Chromebook Yaitu kamera, mikrofon, layar sentuh, penggunaan keyboard dan touchpad Kemudian penggunaan storage tambahan yaitu flash disk Atau pengujian USB storage Kemudian penggunaan microSD, bluetooth dan yang terakhir login tanpa jaringan Kita mulai saja untuk yang pertama kita akan melakukan uji fungsi kamera Pertama-tama kita masuk ke fitur kamera Kita buka fitur kameranya Nah disini sudah terlihat kamera Atau kalau mau lebih ingin menambah pengetahuan Disini kita masuk ke menu peluncur Nah di menu peluncur kita besarkan Kemudian disini ada fitur kamera Nah disini sudah terlihat kameranya Kemudian kita lakukan foto Untuk melakukan uji fungsi apakah foto dari kamera ini bisa berfungsi Atau bisa normal Kita klik bagian foto Nah kemudian kita lakukan foto Kemudian Kita lakukan uji fungsi untuk video Pilih video Nah kemudian kita klik Untuk memulai melakukan video Nah seperti itu Kemudian kita klik Kita close saja Hasilnya dapat kita lihat Pada Fitur Atau menu file Kemudian download Nah disini dapat kita lihat Hasil dari Uji fungsi kamera tadi Berupa foto Nah ini hasil fotonya Kemudian Untuk video Kita tinggal fly saja Menggunakan Fitur atau aplikasi yang ada di Chromebook Nah itu untuk Uji fungsi kamera Jika Yang dilakukan nanti Ternyata hasilnya berbeda Berarti kamera itu Mengalami masalah Kemudian kita lanjut Dengan uji fungsi microphone Dari Chromebook Acer 311C 3733T Yang pertama Kita masuk ke playstore Nah kemudian di download Kemudian di install Tunggu sampai Proses Instalasi selesai Setelah itu Kita buka Isi voice record Ini Hampir selesai Dimengerti Kemudian Ijinkan Pilih Ijinkan Nah kemudian Kita lakukan Rekaman Kita keluarkan suara Untuk Proses Rekam Contohnya Tes 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 Selesai Kita coba Dengarkan Contohnya Tes Tes Nah itu Untuk Pengujian Mikrofon Bapak Ibu Telah Kita lakukan Suara Dapat keluar Dengan baik Berarti Mikrofon Dari Chromebook Ini Berfungsi Dengan Normal Selanjutnya Kita coba Untuk Melakukan Uji Fungsi Layar Seperti Kita ketahui Layar Chromebook Ini Adalah Memiliki Fitur Layar Sentuh Kita coba Aplikasi Misalnya Untuk File File Kemudian Kita coba Dengan Menggunakan Layar Sentuh Misalkan Kita klik Download Nah disini Ini sudah Ini sudah berubah Kemudian Kita gunakan Fan Nah kita Close Kemudian kita File saya Video Nah ini Layar sentuh Bisa digunakan Dengan Normal ya Baik Menggunakan Tangan Maupun Menggunakan Fan Nah itu Itu saja Untuk Uji Fungsi Layar Sentuh Kemudian Untuk Uji Fungsi Keyboard Kita Lakukan Misalkan Pengetikan Dengan Menggunakan Google Dokumen Kita Buka Google Dokumen Nah kita Lakukan Pengetikan Nah disini Kita Lihat Di Layar Hasil Dari Pengetikan Di Keyboard Itu Bisa Berfungsi Kemudian Untuk Touchpad Kita Lihat Bisa Misalkan Kita Close Ini Kita Close Itu Dapat Berjalan Dengan Kemudian Klik Kanan Juga Bisa Berjalan Kemudian Kita Putar Touchpad Bisa Berjalan Dengan Baik Itulah Untuk Uji Fungsi Dari Keyboard Maupun Touchpad Nah Sekarang Kita Masuk Ke Uji Fungsi Untuk Penambahan Storage Dengan USB Port Disini Kita Akan Menggunakan Flash Disk Kita Masukkan Apakah Flash Disk Ini Bisa Terdeteksi Dengan Baik Atau Tidak Kita Masukkan Ke USB Port Nah Posisi Flash Disk Sudah Terhubung Dengan Chromebook Kemudian Kemudian Kita Buka File Nah Disini Flash Disk Sudah Otomatis Terdeteksi Di Explore Dari Chromebook Ini Atau Di File Chromebook Ini Kita Buka Coba Ulangi Kita Coba Ulangi Nah Flash Disk Sudah Terdeteksi Kita Buka Nah Disini Sudah Ada Di Flash Disitu File Yang Sudah Bisa Terbuka Misalkan Ini Untuk File Foto Nah Disini Sudah Bisa Kita Buka Kemudian Kita Keluarkan Flash Disk Tadi Dengan Cara Diklik Kanan Menggunakan Touch Fade Keluar Perangkat Nah Disini Sudah Keluar Nah Ini Berarti Membuktikan Bahwa FOD USB Itu Dapat Berfungsi Dengan Baik Selanjutnya Kita Coba Untuk Uji Fungsi Micro SD Disini Sudah Kami Siapkan Micro SD Kemudian Kita Coba Tadi Sudah Dimasukkan Micro SD Ke Soket Mini Micro SD Kemudian Kita Buka File File Nah Disini Sudah Otomatis Terdeteksi Kita Buka Saja Micro SD Misalkan Disini Kita Buka File Ada Beberapa File Kita Buka Video Nah Disini Kita Buka Dengan Menggunakan Aplikasi Yang Sudah Ada Di Chromebook Nah Disini Kita Sudah Terlihat Berarti Micro SD Yang Kita Pasang Di Chromebook Tersebut Dan Soket Micro SD Itu Dalam Kondisi Baik Dan Bisa Digunakan Untuk Penambahan Storage Dengan Micro SD Selanjutnya Kita Akan Coba Menghubungkan Bluetooth Dari Perangkat Lain Ke Chromebook Acer Ini Yang Pertama Yang Harus Dilakukan Adalah Dengan Mengaktifkan Fitur Bluetooth Di HP Misalkan Di Handphone Kita Aktifkan Nah Kemudian Kita Hubungkan Dengan Chromebook Ini Dengan Langkah Langkah Kita Buka Kemudian Bagian Bawah Setting Nah Kemudian Kita Buka Bluetooth Disini Bluetooth Kita Aktifkan Nah Bluetooth Sudah Aktif Kemudian Terhubung Kemudian Kita Klik Untuk Di Setelan Itu Bluetooth Nah Disini Bapak Ibu Bluetooth Dari Perangkat Lain Sudah Terdeteksi Pada Chromebook Acer Ini Kita Lihat Sudah Terdeteksi Berarti Bluetooth Dari Chromebook Ini Bisa Berfungsi Dengan Baik Dan Berjalan Dengan Normal Kemudian Yang Terakhir Uji Fungsi Yaitu Login Tanpa Ada Jaringan Internet Langkah Pertama Kita Logout Dulu Chromebook Ini Setelah Masuk Pada Tampilan Login Kita Non Aktifkan Dulu Wifi Yang Terhubung Ke Chromebook Kemudian Kita Masukkan Fastword Dari Akon Chromebook Ini Kita Tunggu Proses Booting Nah Walaupun Dalam Kondisi Tidak Terhubung Ke Jaringan Internet Pada Proses Booting Chromebook Ini Masih Tetap Bisa Dilakukan Artinya Walaupun Tanpa Jaringan Internet Tetap Masih Bisa Booting Selanjutnya Kita Tinggal Menghubungkan Dengan Jaringan Internet Dan Melakukan Aktifitas Pekerjaan Di Dalam Chromebook Ini Itulah Bapak Ibu Tutorial Tentang Uji Fungsi Dari Bagian Chromebook Mudah Mudahan Bisa Bermanfaat Sekian Dan Terima Kasih Jangan Lupa Lihat Nanti Video Yang Lainnya Basta Budah Basta Jangan Basta Jangan Basta Jangan Jangan Basta Basta Sigh Basta